Menjadi hamba yang merdeka, saudaraku, sesungguhnya fitrah manusia yang terlahir dari kandungan ibunya ke dunia ini adalah makhluk merdeka. Manusia diciptakan Allah Azza wa Jala dengan fitrahnya yang bersih, yaitu berakidah dan bertauhid dalam arti kata manusia awal penciptaannya merupakan makhluk merdeka. Dalam perspektif Islam, kemerdekaan sejatinya adalah bebas untuk bertindak. Hal ini dapat dipahami karena manusia adalah makhluk yang diberikan otonomi dan kepercayaan sebagai halifah fil-art pemimpin di muka bumi. Namun, bukan berarti bebas sebebas-bebasnya liberal, tetapi kebebasan atau kemerdekaan itu dibatasi dengan hukum-hukum dalam syariat Islam. Batasan tersebut bisa ditemukan dalam Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam dan terdapat pula dalam hadit yang menjadi sumber hukum Islam kedua. Sehingga kemerdekaan itu mempunyai batasan dan menjadi petunjuk kepada manusia dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi merdeka berarti bebas. Kemerdekaan artinya kebebasan, sedangkan secara terminologi, merdeka artinya adalah bebas dari segala penjajah dan penjajahan atau penghambaan. Kemerdekaan adalah suatu keadaan di mana seseorang atau negara bisa berdiri sendiri, bebas dan tidak terjajah. Sedangkan istilah kemerdekaan dalam bahasa Arab disebut Al-Istiklal. Hari kemerdekaan disebut It Al-Istiklal. Hal ini merupakan bentuk penafsiran dari Al-Taharur wa'al-Halasmin al-Kait wa'al-Saitara al-Ajnabiyah artinya bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak lain. Dalam istilah lain disebutkan, artinya kemampuan mengaktualisasikan diri tanpa adanya segala bentuk pemaksaan dan kekerasan dari luar dirinya. Dengan kata lain kemerdekaan adalah bebas dari segala bentuk penindasan bangsa lain. Kata lain untuk makna ini adalah Al-Huriyah. Kata ini biasa diterjemahkan sebagai kebebasan. Dari kata ini terbentuk kata Al-Tahrir yang berarti pembebasan. Orang yang bebas merdeka disebut Al-Hur lawan dari Al-Abdi, Budak. Penggunaan kata kebebasan dalam konteks kaum muslimin hari ini tampaknya kurang menyenangkan. Sebagian mereka memandangnya dengan sinis. Ini boleh jadi karena kebebasan seolah-olah menjadi milik khas barat. Padahal Al-Quran selalu menyebutkan kata ini, dan bukan kata Al-Istiklal. Saudaraku, dalam teks-teks klasik Al-Huriyah, kebebasan amatlah populer dan terpuji. Akan tetapi makna-makna sebagaimana disebutkan di atas masih amatlah sederhana dan formalistik, masih semi-merdeka, Shib Al-Huriyah, Istiklal. Kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 barulah gerbang dan pintu yang terbuka. Kemerdekaan atau kebebasan secara maknawi sejatinya adalah situasi batin yang terlepas dari segala rasa yang menghimpit, yang menekan dan yang menderitakan jiwa, pikiran dan gerak manusia baik yang datang dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Ada juga yang berpendapat bahwasannya kemerdekaan adalah suasana hati yang damai, yang tenang terbukanya kehendak-kehendak dan harapan-harapan yang manis manusia. Saudaraku, hakikat kemerdekaan merupakan merdeka dari menjadi hamba, dan budak hawa nafsu ketamakan. Salah satunya yakni budak dunia, dan budak harta. Dunia dan harta telah menyeperburuk kita dengan mengatakan, carilah harta yang banyak, kita pun mengatakannya. Carilah harta tersebut kalau perlu dengan menghalalkan berbagai cara, kita pun mengiakan. Kalau kita masih diperbudak harta dan dunia maka sejatinya kita belum merdeka. Rasulullah SAW bersabda. Celaka hamba budak dinar, celaka hamba budak dirham. Hadis riwayat, Al-Buhari, saudaraku, dikisahkan bahwa seseorang pernah meminta nasihat kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjawab, Sesungguhnya Allah telah menciptakanmu sebagai orang merdeka, maka jadilah sebagaimana dia telah menciptakanmu. Manakib As-Syafi'i karya Imam Al-Bayhaqi, 2 perseratus sembilan puluh tujuh. Kemerdekaan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di atas tentunya bukan kemerdekaan dalam makna yang difahami kebanyakan orang, yaitu kebebasan tanpa batas serta jauh dari aturan-aturan syariat. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan dari penjajahan hawa nafsu, belenggu sifat-sifat syaitaniah dan penyembahan serta ketundukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Hamba yang merdeka adalah hamba yang hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Kemerdekaan inilah yang akan membawa jiwa dan raganya menuju makna kemerdekaan yang digariskan Allah Azza wa Jalla dalam firmannya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hanya akan mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla bukan kepada selainnya selamanya. Hingga datang sesuatu yang diyakini. Dan sembahlah Rabmu sampai datang kepadamu yang diyakini, kematian. Quran Surat Al-Hijr, 99 Oleh karena itu, sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang sedang merayakan hari kemerdekaannya, marilah kita memahami hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Jangan sampai terjebak kepada kemerdekaan yang hanya semu atau kamufla sebelaka, serta mengisi kemerdekaan ini dengan menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Negara Republik Indonesia Jayalah Negeriku Jayalah Bangsaku Jayalah Indonesiaku Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menjadi hambanya yang merdeka dari belenggu sifat-sifat syaitaniah untuk meraih ridhanya. Amin Ya Rab Walahu alam bisawab Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati